Pada masa momen libur lebaran, banyak dimanfaatkan pelaku kejahatan. Sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman rumah di kawasan rungkut Madya, Surabaya, Jawa Timur, digasak dua pencuri. Kamera CCTV merekam dua pencuri mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di kawasan rungkut Madya, Surabaya, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Aksi pencurian yang memanfaatkan suasana sepi libur lebaran ini langsung dilaporkan korban ke Polsek Rungkut, Surabaya. Berbekal rekaman CCTV yang merekam dengan jelas tersebut, aparat Polsek Rungkut, Surabaya, menangkap dua pelaku, MM 31 tahun dan AS 27 tahun. Kedua pelaku diringkus di kawasan jalan Endrosono, Surabaya saat akan menjual motor curiannya ke Pulau Maduran. Kedua pelaku, satu barang bukti, sepeda motor yang diambil dari korban dan juga satu lagi ada sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai sarana kejahatan. Dari hasil pendalaman terhadap kedua tersangka, tersangka sudah melakukan empat kali. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan kunci letter T dan dua unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kedua tersangka pun terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Seorang pria yang kerap memeras pemotor dengan berpura-pura sebagai polisi lalu lintas di Ringkus di Medan Sumatera Utara. Barang bukti belasan STNK dan SIM turut diamankan, serta Handy Tolki dan Borgol. DAS pria yang mengenakan seragam Polri lengkap diamankan dari sebuah toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Polisi yang bertugas di pos PAMU Barang 2022 Polrestabes Medan curiga dengan gerak-gerik pelaku dan langsung mendatanginya. Benar saja, saat diperiksa pelaku tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota-anggota Polri. Petugas selalu membawa pelaku ke pos lantas Polsek di Litua. Pelaku ternyata sudah setahun menjadi polisi gadungan. Diduga kegiatan pelaku berpura-pura menjadi polantas gadungan sering memeras pengendara yang melakukan pelanggaran. Barang bukti yang diamankan berupa belasan STNK, SIM, HT, dan Borgol. Setahun itu dia jadi polisi gadungan. Apa yang abang kerjakan selama jadi polisi gadungan, Pak? Ada merasoran? Ada merasoran? Ada. Ini stanskanya banyak. Ini siapa itu? Yang lama-lama yang terjadi di sana dulu. Gimana? Yang di Medan area. Oh, dulu abang di Medan area? Tempat ada mengamankan seseorang laki-laki yang pertama ini mengaku anggota Polri ternyata setelah dilakukan penecekan, ternyata bukan merupakan anggota Polri. Menggunakan seragam Polri. Petugas mengimbau warga agar melapor jika menemukan kegiatan mencurigakan seperti perbuatan polisi gadungan ini. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, INews, Melaporkan. Terima kasih.